Dulu pernah ada orang cuma nonton dia kuliah di luar negeri, kemudian di flatnya itu bukan cuma orang islam, ada temannya non muslim. Yang muslim ini bagus, bisa dibiasakan, dia terbiasa dengan hal-hal islami, bahkan tayangan tv pun dia putar yang channel one itu dari Mekah tentang sholat, baca quran, ini bisa kita biasakan. Ke kantor, kalau sedang senggang baca mushab, baca hadith, mungkin bagi sebagian orang dengan izin Allah dapat hidayah lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya, tayangan persiapan sholat isya langsung dari masjid Allah haram. Yang non muslimnya tiba-tiba datang, yang muslim ini cuma iseng nanya begini, kawan menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini, ya mungkin seribu dua ribu lah gitu. Apa jawab yang si muslim ini? Ada disana sekarang setidaknya 500 ribu orang, sebelum diperdiakuan perluasan. 500 ribu orang, pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya, menurut kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir, sejenak kemudian dia jawab, mungkin seminggu dua minggu kayaknya, seminggu dua minggu, sepekan dua pekan. Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu tidak sampai lima menit semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, ah mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketika, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Begitu kawan, Allahuakbar, Allahuakbar. Wah sudah, yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk, berdiri semua, siap. Bingung temannya, wah, jangan dulu ha, jangan dulu bingung, lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan, Istau, istakimu, wah semua rapi. Saat takbir, Allahuakbar, semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya masuk islam. Karena ini bukan agama buatan manusia. Gila ya? Ada orang nonton sholat isya, masuk islam. Ada orang sudah islam, gak mau sholat isya. Orang udah komat, nunggu deket subuh.